Dalam kereta itu, kereta menuju Jogja itu, aku ketemu sama cewek, satu cewek. Dalam pikiranku, yang gak mungkin lah dia mau sama akulah. Tampangku aja udah kayak preman, iya kan? Kopernya dia itu, mau tak bantuin angkat. Tapi jadinya dia malah mikir, aku ini apa? Mungkin begal atau orang jahat, mau nyolong kopernya mungkin. Ketemu dia sama cowok lain, dan ternyata cowok itu itu udah lama sama dia. Cowok itu udah lama banget sama dia. Pada waktu itu mungkin lagi cinta-cintanya kan? Terus akhirnya aku putusin untuk, yaudah lah. Ya mungkin memang, aku harus mundur gitu loh. Hai guys, ketemu lagi bareng gue. Hari ini gue mau kasih tau kalian sebentar lagi single terbaru Judika akan rilis ya. Kapan? Pokoknya, di bulan Mei. Dan lagunya seperti apa, ya aku mau cerita sama kalian. Jadi, untuk proyek album kali ini, memang aku membuat kembali apa yang pernah aku lakuin, yaitu aku mencari lagu kayak lomba cipta lagu lah. Tapi dari fans, bukan dari pencipta-pencipta lagu yang sudah aku kenal atau yang sudah banyak bikin hits. Jadi, teman-teman mungkin yang udah tau lagu Jika Loko Cinta, Jadi Aku Sebentar Saja, Lebih Dari Cinta. Nah, itu salah satu episode atau season pertama aku bikin Judika mencari lagu. Mereka-mereka itu adalah pemenangnya waktu itu dan sekarang mereka makin eksis di dalam cita-cita mereka sebagai pencipta lagu hebat. Nah, yang kedua ini aku bikin lagi dan sudah banyak yang kirim. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah kirim lagunya, ratusan udah masuk ke email aku. Dan akhirnya terpilih beberapa lagu yang aku persiapkan untuk album terbaruku. Ada tiga lagu, tapi yang pertama aku mau fokus dulu sama single yang baru yang akan rilis di bulan Mei. Ini ciptaan seorang yang jauh dari Ambon, tapi sekarang kalau nggak salah kerja di Jogja. Jadi, kenapa aku pilih lagunya? Karena waktu aku denger dia email, dia email waktu itu pas aku denger dia nyanyi sambil main gitaran. Nah, jadi nggak ada video, cuma suara sama main gitar tuh kok kayaknya lagu suara hati banget gitu. Suara hati laki-laki yang ternyata ditipu sama pasangan yang dianggap selama ini adalah soulmate-nya atau cinta sejatinya gitu. Nanti biar kita kasih tau ke echo-nya tuh udah seperti yang kita inginkan gitu loh. Ini yang udah mixing ya, biar kau tau juga nanti yang kita maksud apa. Sebenernya udah backing-nya, apa mixing-nya kayak dia, balance musik-nya sama vokal. Cuman ada, kemarin nggak ada backing kalau nggak salah ya, yang di si Ivan. Iya, buat temen-temen yang mungkin selama ini kirim banyak itu mungkin bertanya lagu dia diterima apa nggak. Sekali lagi aku mau kasih tau, semua penyanyi punya cara tersendiri untuk memilih lagu yang cocok untuk dia. Aku juga punya cara itu dan biasanya lagu-lagu yang aku ambil tuh lagu-lagu yang bercerita. Atau punya kisah, story yang kuat. Dan biasanya lagi lebih ke lagu-lagu yang cinta. Cinta ini bisa patah hati dan bener-bener jatuh cinta yang dalam juga bisa. Tapi kali ini yang aku bawa di single aku ini adalah lagu hati yang terluka karena pasangan gitu. Kenapa aku pilih lagu ini? Karena secara nada pertama aku denger ya karena aku paling suka nada dan juga lirik gitu. Nada dan liriknya tuh nyentuh banget. Kalimat pertamanya itu membuat aku jatuh cinta gitu. Bagaimana? Itu kalimat pertama itu. Bagaimana? Aku nggak mau bocari dulu. Kalimatnya bagaimana? Terus refnya. Habis bagaimana dia nanya, mengapa? Mengapa kau tak bilang kau punya kekasih? Wah! Dari korus ini aja, dari mengapa kau tak bilang kau punya kekasih udah tau banget pasti ini lagunya dalam banget. Jadi itu alasan aku untuk pilih lagu ini. Jadi lagu-lagu yang lain menunggu. Tapi yang jelas aku udah pilih tiga lagu di sini. Ya untuk lagu-lagu yang memenangkan episode kali ini. Episode ketika mencari lagu ini. Memang secara pribadi, tim hanya memberikan lagu. Aku yang bener-bener semuanya milih. Aku yang dengerin, aku yang mutusin gitu. Dan karena aku udah putusin, aku bener-bener juga memikirkan lagu ini mau dibawa seperti apa gitu. Jadi untuk lagu yang terpilih ini, aku sudah mengirim tim. Ya karena aku serius banget. Aku ngirim tim ke Jogja. Untuk berangkat, bertemu dengan si pencipta lagu. Dan mengambil profilnya tentang si pencipta lagu ini. Namanya Daud. Silahkan dari mana ini? Kita dari izinnya bangun judika. Oh iya. Bangun udah jadinya. Daud ya. Oke bentar. Mas Daud. Halo mas Daud. Halo mas Daud. Halo mas Daud. Nama ku Daud. Asalku dari Ambon. Profesi aku, kepala security di salah satu perusahaan. Kegiatanku sebagai kepala security, sehari-hari itu aku ngawasin security. Jadi kalau misal ada trouble di lapangan, aku harus ke situ. Dan bikin laporan bulanannya mereka. Laporan bulanannya mereka dan susun jadwalnya mereka. Jadwalnya mereka dan mungkin pas serat rimanya mereka itu aku harus datang untuk kasih apel mereka untuk berikan arahan-arahan terkait apa aja yang harus mereka lakukan. Halo, Bang Judika. Siap. Si Leo sama Judika juga bagi sakit jadi belum bisa kesana. Yang penting mudah bang kiri kesana supaya ambil profile dulu tentang Daud yang mudah. Apa ya? Sudah cepetan lagu buat. Aku memilihkan banyak yang kirim tapi Daud yang terbilih untuk aku ambil di album Nanti. Jadi selamat dulu buat terbilihnya lagu Daud. Walaupun ini pengalaman primania. Iya, Bang. Iya, Bang. Terima kasih banyak. Aku gak tau mau ngomong apa lagi tapi jujur aku gak nyangka banget Bang. Maksudnya, Bang bisa kasih kesempatan aku untuk bisa bikin lagu dan dinyanyikan Bang Judika itu jujur aku bangga banget Bang. Iya, biasanya lagu yang dari hati itu pasti ganteng dari hati juga. Siap, Bang. Siap. Aku dengar lagu Daud. Kayaknya dicurang hati yang alam. Makanya kemarin sempat Daud juga nih. Aku baru baik buah posisi, deposisi, posisi apa. Ada beberapa primusan daerah sudah nanti. Aku baru baik dikit ngambang-ngambang ya. Ya, supaya aman Bang. Nanti itu semuanya. Tau biar hitam Daud juga buat. Siap. Cuma disesuaikan aja dengan feel aku nyanyi. Siap. Nama keren nanti. Tapi yang jelas. Nanti dia panggil. Dio sambil aku rekaman lagunya. Siap. Jadi siap-siap. Daud akan dikasih video nanti untuk melihat sendiri. Memang rekaman lagu ini proses latinya sampai nanti. Sampai nanti di kameran diris. Dan didengarkan semua petik-pembusi kita. Bang, terima kasih banyak Bang. Bang Judika. Rentah hati sekali Bang. Aku awal DM sampai WA itu aku jujur aja Bang. Banyak kan Bang. Maksudnya Bang Judika WA sama aku itu udah kayak temen biasa Bang. Jadi terima kasih banyak aku udah gak tau mau ngomong apalagi aku. Minta terima kasih banyak untuk Bang Judika dan keluarga. Semoga anak-anak dan istri cepat sembuh Bang. Siap. Terima kasih Daud. Semangat terus kerjanya. Walaupun kerjanya di luar dari musik sekarang. Tapi hobinya bermusik tetap punya mimpi. Tetap berkarya lewat mana pun. Kalau Tuhan mau gak ada yang bisa tutup jalannya Daud. Amin. Ya. Daud, salam buat keluarga juga. Sampai ketemu di Jakarta. Siap Bang Judika. Terima kasih. Hormat Bang. Siap. Sampai ketemu ya. Sampai ketemu. Terima kasih. Siap. Ya, Bang. Jadi prosesnya sampai aku bisa berkomunikasi sama Bang Judika itu, awalnya kan lewat Instagram dulu. Dan akhirnya Bang Judika kasih nomor WA, disuruh kirim lagunya lewat WA. Dia mau dengerin lagu yang full. Terus saya kirim. Sekitar 1-2 bulan. Baru di chat lagi. Yang aku kirim pertama itu udah langsung lagu. Tapi masih refnya. Tapi masih refnya. Ya, jadi Bang Judika langsung mirim nomor kontaknya langsung. Nomor kontak pribadinya. Dulu kan aku sempat ini di Semarang. Kuliah di Semarang. Terus lari ke Jogja. Gak mau kuliah lagi. Gak mau kuliah lagi. Aku lari ke Jogja. Aku lari ke Jogja di dalam kereta itu. Kereta menuju Jogja itu. Aku ketemu sama cewek. Satu cewek. Wah, ibu ketawa. Aku udah liat dia dari di depan stasiun. Jadi udah dari depan stasiun. Tapi ya mungkin dalam pikiranku, ya gak mungkin lah dia mau sama akulah. Tampangku aja udah kayak preman. Iya kan? Terus pas masuk di dalam kereta, eh gak taunya kita berdua duduk satu bangku. Kita berdua duduk satu bangku. Terus kita cerita-cerita. Cerita-ceritanya itu ya cuman kayak, eh gak bukan cerita-cerita. Aku pinjem cas dulu. Pinjem cas. Aku pinjem cas dulu. Karena sebenarnya baterai aku masih banyak. Tapi memang pinjem cas aja kan. Biar ada komunikasi lah. Aku pinjem cas. Dia ternyata responnya baik. Dia kasih cas. Tapi aku masih rasa kayak kurang pede kan. Wah ini apa bener-bener bisa nih. Maksudnya bisa deket sama dia kan. Ada satu kejadian lucu waktu kopernya dia itu, mau tak bantuin angkat. Tapi jadinya dia malah mikir aku ini apa, mungkin apa, begal atau orang jahat. Mau nyolong kopernya mungkin. Terus yaudah, gak apa-apa kan. Terus aku tak jalan. Itu kan keluarnya itu kan begini kan. Antri itu, aku udah gak antri lagi. Aku keluar-keluar, sampai keluar. Tak beraniin diri minta. Waktu itu masih pin BB kan. Pin BB, tak minta pinnya. Terus, kita komunikasi. Kita komunikasi dan akhirnya kita pacaran. Kita pacaran. Waktu kita pacaran itu, aku tiba-tiba dalam perjalanan kita itu, aku ketemu dia. Ketemu dia sama cowok lain. Dan ternyata cowok itu itu, udah lama sama dia. Cowok itu udah lama banget sama dia. Dan ya namanya juga, pada waktu itu mungkin, lagi cinta-cintanya kan. Terus akhirnya, aku putusin untuk, yaudahlah, ya mungkin, memang, aku harus mundur gitu loh. Akhirnya aku, balik ke Ambon. Aku balik ke Ambon, aku tulis lagu itu. Daud Waas dari Ambon, tapi tinggal di Jogja, karena mungkin kuliah di sana, atau aku gak tahu. Tim, aku suruh ke sana, untuk menjumpai si Daud, dan bertanya seperti apa lagu ini diciptakan, dan juga dia pekerjaannya apa, supaya kalian juga tahu. Dan mudah-mudahan, profile ini juga bisa mengangkat, cita-cita, salah satu cita-cita Daud, mungkin mau jadi pencipta lagu yang terkenal, lewat lagu ini, ya kita gak tahu. tapi yang jelas, aku suruh tim ke sana, untuk berbicara dengan Daud, ngobrol sama Daud, tentang lagu ini. Karena, lagu ini adalah cerita dia, dan aku menceritakan ceritanya Daud, yang juga memang, punya suara yang, yang bagus, dan tim sudah ke sana, dan, nanti pada, akhirnya rencananya, Daud juga akan aku undang ke Judika Studio, ke Daud studio, untuk, untuk kita ngobrol juga, tentang lagu ini. Lepas aku lagi sama temenku, malam, kita lagi duduk tulis-tulis lagu juga, sambil main gitar, akhirnya, aku kepikiran, aku nyanyi lagu itu, ulang-ulang, ulang-ulang, kan diulang-ulang terus, terus aku bilang, kayaknya lagu ini cocok deh, sama Bang Judika. Terus dia bilang, ah kamu gila kali, gak mungkin lah lagu-lagumu, dinyanyiin sama Judika. Kamu mau kasih lagunya juga, dengan cara apa? Terus aku bilang, dia, coba aku DM aja, siapa tahu kan dibales. Wah gak mungkin, orang yang DM dia tuh banyak, gak mungkin, dia, bisa balas DMnya kamu. Aku bilang, yaudah kita coba aja, siapa tahu dia, bales kan. kalau dia bales ya, berarti beruntung. Kalau dia gak bales ya, memang, memang gak beruntung kan. Padahal, ketika aku, DM itu, DM jam 11, besoknya jam 4 pagi dibales. Iya, langsung. Itu heboh itu. Itu heboh banget itu. Maksudnya hebohnya tuh kayak, gak nyangka kan. Itu satu hari full itu, mas, aku, duduk, liat-liatin lagu itu terus. Kalau lagu ini sih, terakhir, aku kirim untuk Bang Judika, kan itu revisi-revisi terus itu. Bang Judika bilang, ini coba dibikin yang baru. Ini coba dibikin yang baru. Bahkan sampai Bang Judika itu, duduk sama istrinya, duduk sama istrinya untuk ngebahas lagu ini. Dan itu bikin aku kayak, tambah bangga kan. Kayak, wah, ini orang ini kan sibuk kan. Gak mungkin dia duduk untuk, untuk lihat laguku, dan, apa, sambil nge-chat aku untuk bahas lagu ini. aku jujur terinspirasi dari Judika. Karena, prosesnya dia untuk sampai, ke tahap ini kan gak, gak mudah. Dari awalnya dia orang biasa-biasa saja. Dan, dia sampai di, menjadi penyanyi, ya, bisa dibilang penyanyi terbaik Indonesia lah. Menurutku itu gak gampang. Perasaanku ya, jujur aku bahagia. karena, hal yang aku tulis bertahun-tahun, akhirnya bisa dihargain kan. Bisa, diterima sama bang Judika kan. Bisa diterima sama bang Judika, dan, bang Judika sendiri yang, langsung, WA aku, langsung kontek aku. Dan, itu, jujur, sangat membuat aku, kayak ngerasa, wah, orang ini kok, bisa rendah hati banget. Dia bisa, WA sama aku itu, udah kayak, temen biasa aja gitu. Makanya, sebenarnya sih, aku masih gak nyangka sih, sampai sekarang ini. Kalau, harapan dan doa aku sih, bang Judika bisa, membawakan lagu ini. Dan, terima kasih banyak bang, udah, memberikan kesempatan, untuk, aku, terpilih, dari sekian banyak orang, untuk diproduce lagunya. Doaku sih, lagu ini bisa menjadi lagu yang, hits, dan, lagu ini bisa, menguatkan banyak orang. Jadi, orang-orang yang, mungkin patah hati, biar, mereka bisa, memulai, kehidupan mereka, yang lebih baik lagi. Itu aja sih. Ya, buat temen-temen semuanya, Judika, Holik di seluruh Indonesia, pasti udah gak sabar ya. Kalian selalu, mention aku, selalu, komen di IG, di DM, kapan nih, single-single terbaru, Judika untuk rilis. Jadi, ada kabar baru, bulan Mei ya, bulan Mei, kita akan rilis single baru, mungkin bertepatan nanti, dengan, Indonesian Idol juga. Kita, mudah-mudahan bisa, perform di sana, bawain pertama, kali lagu ini, dan mudah-mudahan, yang pasti harapan aku, lagu ini bisa, apa, mengobati kerinduan kalian, sama karya-karya aku. Dan yang jelas, aku selalu, pengen lewat lagu-laguku, kalian semuanya bisa, apa ya, bisa, terhanyut, bisa menjadi sesuatu, buat kalian, apalagi yang mungkin, kalian-kalian yang benar-benar ada, di dalam cerita ini. Yang benar-benar sedang merasakan, terluka karena, orang yang selama ini disayangi, ternyata, berbohong selama ini. Mungkin menipu, atau juga, gak berani ngomong, tapi intinya, sudah, menyakiti hati kalian, dengan teramat dalam. Tunggu lagunya, di bulan Mei. Aku yang harus, terluka. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!